Intro Forum Komunikasi Pimpinan Kejamatan atau Forkopincang Cikembar Kabupaten Sukabumi hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah tahun 2024 Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelar di Masjid Raya Ajabar Desa Bojung Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Kamis 24 Oktober 2024 Acara tersebut diselenggarakan oleh KTT Kecamatan Cikembar dan dihadiri oleh Kecamatan Cikembar, Ketua UPZ, Kepala KUA Ketua MUI Lembaga Keagamaan dan ratusan ibu-ibu manis taklimis Kecamatan Cikembar Acara ini merupakan acara religi yang dikemas dengan Khatam Kubra dan launching komunitas Telawah 30 Cus atau KTT Pelajar untuk siswa sekolah tingkat SMB di Kecamatan Cikembar Dengan digelarnya maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan launching KTT Pelajar diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan membangun karakter generasi muda yang religi dan berakhlakul karima Adek Saipul Palapa TV mengabarkan hari ini Majlis Taklim Al-Jabbar juga dengan KTT Kecamatan Cikembar mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus dengan launching KTT Pelajar Alhamdulillah disini diikuti bukan hanya oleh KTT dari Kecamatan Cikembar tapi juga ada dari kelompok KTT Kecamatan-Kecamatan yang lainnya sekabupaten Sukabumi dan hari ini launching KTT Pelajar dihadirkan para pelajar yang ada di sekitar Kecamatan Cikembar kami dari Kementerian Agama tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini sehingga bisa mensosialisasikan terus membunyikan terus dan juga mengamalkan bukan hanya membaca tetapi juga mengamalkan Al-Quran tentunya kami sangat mendukung support kegiatan ini semoga anak-anak pelajar yang ada di lingkungan Kecamatan Cikembar menjadi ahli Al-Quran yang cinta terhadap Al-Quran dan suatu saat menjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!